Intro Hai Momirsa Ketemu lagi kita di hari Senin kali ini ya Kita mau ngobrol-ngobrol seputar apa Reza? Seputar jaman Edan Banyak sekali jaman-jaman Edan Apalagi sekarang Kemana-mana ada yang kemas bawah Ada sembilan anak Yang tersangkut dengan Pasti-pasti ini Edan sekali nih Dan untuk itu kita juga sudah kedatangan Ada beberapa bintang tamu Dan untuk itu Kali ini sudah kedatangan Mbak Elisabeth Santos Selaku psikolog Yang juga akan memberikan kita informasi Seputar ini dia Masalah prostitusi Baik itu anak, remaja Bahkan atau mungkin yang ada di lingkungan sekitar Betul ya Mbak Lizzie ya Oke Momirsa langsung saja kita mulai Ini dia Intermezzo Banyak info gak bikin kepo Cek 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 Mirsa ini dia melalui akun Twitter 25 wanita cantik ini ditawarkan ya Dan akun ini dikendalikan oleh dua orang Mucikari yang dimana Satu diantaranya adalah seorang wanita Dan untuk memesan PSK Pelanggannya diwajibkan untuk memfollow Dan membayar uang pendaftaran Sebesar 500 ribu rupiah Petugas mengamankan NNU Seorang Mucikari yang tinggal di Jakarta Dan MIR Yang menyediakan PSK Dari kota Bandung Nah ini berdasarkan pengakuan Tersangka Jasa layanan bisnis gelap ini Merambah Bandung, Bali, Jabodetabek Kemudian juga Jambi, Malang, Medan, Surabaya, Purwokerto Dan Surabaya Sejak satu tahun yang lalu Ciawi kita lakukan penangkapan terhadap dua orang Terkait dengan AR Yaitu Saudara U dan Saudara E Saudara U seperti juga seperti AR Dia juga mengeksploitasi anak Untuk Saudara R Dia yang melakukan kegiatan seksual kepada anak Pada anak-anak ini Dan juga membantu Saudara AR Dalam Menyiapkan rekening Untuk menampung dari Dana yang Masuk dari para penggunanya Oke Via Twitter ya Jaya Lagi-lagi banyak sekali yang Dengan iming-iming media sosial Dan rupiah Begitu menjadikan Banyak sekali anak-anak Terutama yang menjadi korban Begitu ya Untuk prostitusi Online ini sendiri Nah Mbak Lizy melihat hal tersebut Selaku psikolog Ini bagaimana Mbak tanggapannya Mbak? Oh kita sudah lihat prostitusi sebenarnya sudah ada Sekarang sudah tambah online aja Karena masuk ke digital era Dan dengan adanya online dan digital era Makin banyak lagi Kenapa? Karena kalau dulu mungkin Apa kita Hubungannya lewat telepon Sekarang everything is in one phone Ya enggak? Yes Butuh Mukanya gimana karakteristik Yang kayak gini Tidak kirim foto Kurang dari satu detik Gak nyampe gitu Jadi ini yang membuat Makin Bukan membuat Sebenarnya Bukan faktor penyebab Tapi salah satu juga Aku ngicunya Kenapa ini makin Lebih banyak Daripada dari tahun ke tahun sebelumnya Tapi prostitusi Anak pun sudah ada Dari 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 dulu Oke Yang bikin hati sedih gitu ya Kita semua lah gitu Para orang tua Kemarin-kemarin ini Ada kasus dimana 99 anak Diberdayakan Ya untuk Ya itu dia Prostitusi Dan ini dikhususkan lagi Untuk gay Dengan cara yang Wow luar biasa Biadab sih Kalau misalnya menurut saya gitu Karena mereka memang masih Di bawah umur gitu Umur belasan tahun Menurut Baliza sendiri Kalau misalnya anak-anak ini Dikatakan untuk gay gitu Mereka harusnya sadar Kalau ini tidak baik Nah tapi kenapa Mereka berpikir Kalau yaudah This is fine Oke Oke gue bisa jalanin ini gitu Ada yang bisa Mbak Lizzy Kasih tau sang pemirsa Pertama Remaja kita sepuluh tau gitu Remaja 12 tahun kan Remaja itu memang Masa yang paling rentan Ya rebellious Ada banyak Mulai transition Cara pandangnya juga Ya mau jadi gede Tapi belum jadi besar gitu ya Mulai mencari Identitas diri juga Dan juga kan Mulai juga tuh Identitas itu Perubahan hormonal Seksualnya Ya kan Mulai itu ya Makanya Ini juga menjadi Umur-umur Yang paling Apa ya Umur-umur yang paling Rentan Betul Nah seperti ini juga ya Mbak Bisa menjadi salah satu Penyebab yang mungkin Gaya hidup Hedonis Sebabkan anak Jadi korban Prostitusi Oke Kalau menurut saya Hedonis Yes Tapi gak semuanya juga Melakukan ini untuk money Ketika memang berbicara tentang Angka persentase Berapa persentase Penyebab gaya hidup Hedonis ini Menjadi salah satu Penyebab dari Prostitusi Of course Kalau masalah Presentasi kan Kita harus ada penelitian Tapi belum ada Tapi kalau ngomong Hedonis semuanya Saya gak setuju Memang ada ya anak Yang memang misalnya Gaya hidup hedonis Ah mau ah gitu Jadi cabai-cabaian gitu Bisa kena money Ya kan satu Bisa juga kena tekanan Dari teman-teman yang lain Karena semua teman-temannya Cabai-cabaian Dan ini juga ada informasi Bahwa ada 3000 anak Ternyata di Jakarta Dan Bali Jadi korban prostitusi Kota-kota besar Dengan gaya hidup Yang gemerlap Begitu bisa dikatakan Seperti itu Mbak Lizzie Menjadi salah satu Pemicu Apakah ini Menjadi salah satu Faktor Salah satu faktor Saya setuju Salah satu faktor Pemicu Kenapa? Karena tekanan Dari teman-teman yang lain Gak mungkin Kalau teman-teman yang lain Pakai Dia ingin merasa Masuk dalam kelompoknya Kalau misalnya Karena uang Itu jelas Masalahnya Tapi kalau misalnya Bukan karena uang Justru itu yang lebih bahaya lagi Itu yang musuh cerita Oke Itu bagaimana Mbak Lizzie? Jadi gak cuman Dari about money Dan masalah gaya hidup Hedonis Tapi biasanya Korban-korban prostitusi Apalagi untuk anak-anak Itu biasanya Karena mereka itu Ada disfungsi keluarga Disfungsi keluarga Sudah pastikah Orang yang terlibat Dengan ini adalah Keluarga broken home Anak dari itu Ini yang statisnya Lebih tinggi Dibanding hedonisme Oke Kalau kita melihat Mempelajari begitu Fakta kasus 99 anak Korban prostitusi Ini juga sudah ada grafisnya Yang pertama ada polisi Temukan 99 anak Berusia 13 hingga 15 tahun Anak-anak itu Masih bersekolah Dan satu anak Telah putus sekolah Muncikari menawarkan Anak-anak itu Melalui Facebook Tarif setiap anak Berkisah 1,2 juta rupiah Setiap anak menerima Komisi 100 hingga 200 ribu rupiah Polisi menjerat Para tersangka Dengan pasar berlapis ini Tentunya menjadi mirip Dengan hanya mendapatkan Komisi 100 hingga 200 ribu rupiah Begitu Karena Anda punya datanya Dari 100 hingga 200 ribu Betul Anda belum pernah melihat Bahwa benar-benar Memawancarai anak-anak ini Bahwa anak-anak ini adalah Korban dari misalnya Orang tua yang tidak pernah Sayang sama dia Korban dari masalahnya Serang dipukulin sama mamanya Misalnya ya Sedang dalam masa pencarian Anak-anak yang bermasalah Nah itu Anda kalau fokus ke Keuang ya Seakan-akan anak-anak Mau melakukan Uangnya aja Saya yakin Selain masalah money Selain masalah uang 100 sampai 200 ribu Saya kan juga ada Dinamika lain Mungkin ada disitu Dia merasa bahwa Inilah teman-teman geng gue Yang sayang sama gue Oke mbak Dimana mama saya Saya mau tanya Oke keluarga ini broken home Misalnya kata dia Kehilangan Kehilangan sosok yang dia mau cari Nah 99 anak ini Gak sedikit loh mbak Ini banyak sekali Berarti peran si Mucikari ini Bisa dikatakan Penting sekali Untuk anak-anak ini Dan kalau misalnya Dibilang umur 13 sampai 15 Mereka punya otak Yang bisa berpikir Kalau saya gak nyaman Saya bisa kabur Kata aja saya mau Bener kan ya Tapi mereka tetap Stay disitu Dan kalau misalnya Bicara money Hanya 100 sampai dengan 200 ribu Ada sisi lain berarti Daripada hanya sekedar uang Tepat sekali Oke Nah berbicara tentang sisi lain Tidak lepas dengan gaya hidup Maupun disfungsi keluarga Begitu ya Mbak Lezia Nah ini juga untuk Membicarakan fenomena Prostitusi anak Kita juga akan Ke hadiran tamu Muamar MK Yang membuat buku Tentang kehidupan malam Di Jakarta Kita lihat terlebih dahulu Informasi berikut ini Dikenal sebagai penulis buku Yang cukup kontroversial Inilah Muamar MK Lahir di Tuban Jawa Timur 13 Februari 1974 Karya monumentalnya Berjudul Jakarta Undercover Inilah buku yang menceritakan Gelapnya kehidupan malam Yang ada di kota Jakarta Lalu karyanya ini Diangkat ke dalam cerita layar lebar Jakarta Undercover Menjadi buku terlarisnya Hingga dicetak ulang Sebanyak 35 kali Selain itu Bukunya tersebut Sempat dikeluarkan Dalam bentuk bahasa Inggris Dan dipasarkan Di kota-kota besar Di Asia Ia sendiri telah menulis Puluhan buku Bahkan dalam menulis buku MK mengaku Melakukan investigasi mendalam Bertahun-tahun Dengan berbagai metode Termasuk pendekatan personal Nongkrong bareng Sampai wawancara Sejumlah pelaku Dalam tulisannya Sudah lihat ya Tadi beberapa cuplikan bukunya Betul Dari tamu kita yang satu ini Langsung saja kita sapa Selamat datang Selamat datang Bang MK Pak MK Apa kabar? Akhirnya nyampe disini Akhirnya nyampe disini Tadi kita sempat Membahas dengan Balizi Begitu Bahwa 99 anak Kasus Restus IG yang ada di Bogor Tersebut Ada dua data Yang mengatakan bahwa Jakarta dan Bali Yang menjadi rata-rata Kota terbesar Dengan banyak korban Anak-anak Atau di bawah umur Begitu Nah dari resep Bang MK yang dilakukan Sampai Muncul Jakarta undercover ini Berapa banyak sih Bang Prostitusi yang terjadi Di Ibu kota Jakarta? Kalau prostitusi secara Keseluruhan gitu ya Tidak Tidak Dilihat dari Segi-segi umur Gede banget Besar sekali Gede banget Dan itu biasanya Tidak hanya Menghuni Kota-kota besar Tapi juga sampai Menyisir di Kota-kota kecil Bahkan dalam Tanda kutip Kampung-kampung Terutama misalnya Kawasan pesisir Kawasan Pegunungan yang dingin-dingin Biasanya selalu ada Tipikal-tipikal tertentu Kenapa kemudian Prostitusi itu terjadi Nah ketika kemudian Dikerucutkan Lebih ke dalam Berapa persen Prostitusi Di bawah umur Belum ada angka Pastilah Tapi kalau mau Kalau mau dibikin Perbandingan Mungkin kalau Prostitusi Yang umurnya Sudah memadai Itu 70%an Kira-kira Yang di bawah umur Itu 30%an Di bawah 17 tahun 30%? Di bawah 17 tahun Karena misalnya Dalam beberapa kasus Jakarta lah Misalnya Kalau di bawah umur Tapi ini korbannya Darah perempuan Misalnya ada satu tempat Itu yang memang Bener-bener Itu ketika kita nyari Kalau nyari Yang umur 17 tahun Itu mentok Ibaratnya gitu Oke Bang MK Ketika Bang MK Melakukan penulisan buku Ini kan tentunya Juga perlu riset Dari tahun 90 ya Kurang lebih ya 90 ya 96 96 Penyebab utama Dari prostitusi Yang terjadi Terutama prostitusi Di bawah umur Ini rata-rata Masalah apa sih Bang MK Kalau melihat dari riset Yang Bang MK Ekonomi Ekonomi nomor satu Kedua adalah trafficking Karena trafficking Itu artinya Mereka memang tidak tahu Sebab akibat Tidak tahu menahu Kemudian ditawarin Macem-macem Kemudian kejeblos Kan dijeblosin Kan gitu Tapi nomor satu Tetap ekonomi Karena memang Garis kemiskinan Kemudian membuat orang Gampang diimbingi Macem-macem Gitu Ya kalau kita lihat Misalnya kasus Ini kan kasus yang Kayak di puncak Itu kan Sebagian besar Pasti ekonomi Kemudian adalah Faktor broken home Faktor broken home Karena mereka Gak tahu Itu kayak menjadi Semacam Apa ya Benang merah Bahwa dua faktor itu Yang kemudian Memang mendominasi Kenapa kemudian Anak-anak Gampang Kemudian terjerumus Kedalam prosesinya Di bawah umur Pada saat BMK Ngobrol sama mereka Berarti mereka Otomatis Sudah melakukan itu Tahu dong nih Kalau yang saya lakukan Yang ketiga Ada yang faktor lain Apa itu Faktor yang memang Dia memang Apa Mau Dia mau Mau Emang mau Berarti Sebagai gaya hidup Mereka Mereka udah nyampai Di zaman-zaman Karena Karena ternyata Mencari duit Dengan Dengan label Prosesusi itu Gampang Duitnya gede Kenapa kemudian Ada beberapa Daerah di kampung Yang ada di beberapa Daerah Jawa itu Bapaknya petani Atau pelaut Tapi rumahnya Mewah-mewah Karena anaknya Memang kerja di kota Dan Mencari Nafkahnya Dengan cara Dari Ladang prostitusi Oke Bang MK Kalau kita melihat Dari 99 anak Yang terkait dengan prostitusi Anak di Bogor Begitu melalui Media sosial Kalau di Jakarta Yang riset Anak M MK Lakukan apa Media apa yang dilakukan Para Anak ribau umur Untuk menjual diri Atau melakukan prostitusi Jangan dijawab dulu Kita jawabkan dulu Habis itu kita akan Menemukan jawabannya Dan kita juga akan memberikan Tips untuk mengasuh anak Agar terhindar Dari jeratan prostitusi Kami juga akan mengajak Anda Untuk di line telpon 021-314-1360 Untuk tanya-tanya Terkait dengan prostitusi Yang terjadi Di Indonesia Pemirsa Sesuatu lagi kami akan kembali Tetap di Intermezzo Banyak info Gak bikin kepo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!